Intro Secara spesifik dalam kajian Al-Ghuzali ini kita akan pahami dari karya beliau yang masyur dikenal dengan kitab Al-Munkid Noddolab Refleksi pengalaman spiritualitas yang luar biasa dari sosok imam kita dalam bidang tasawuf yaitu Sayyidil Imam Abu Hamid Al-Ghuzali karya Al-Munkid Noddolab ini kira-kira ditulis oleh beliau pada usia 50 tahun kira-kira sekitar 499 Hijriah dan ini ditulis setelah beliau uzlah dari Sam kesempatan menulis Al-Munkid Noddolab ini bersamaan pada waktu beliau mengajar di Nesabur tulisan ini sangat terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para mahasiswa pada zaman beliau yang teringkas dalam 10 prinsip bidang ilmu yang sekaligus ini menjadi titik dasar kita memahami tasawuf Al-Ghuzali atau kata kunci kitab kunci yang menyimpan kata kunci ini mengapa Al-Ghuzali menjadi sosok yang kokoh, teguh mempertahankan argumentasi keilmuannya yang menegaskan puncak keilmuan adalah puncak kesufian seseorang guru yang paling mampu memberikan pendampingan secara spiritual yang bisa menjadi lewatan cahaya nubuah yang bisa membuka dari segi ilmu pengetahuan rahasia hidayatun nubuah untuk bisa sampai kepada hidayatullah atau tertangkapnya hidayatullah melalui hidayatun nubuah yang bisa dibuka melalui perspektif ma'rifat atau ilmu pengetahuan Imam Muna Abu Hamid Al-Ghuzali 10 prinsip itu terkait dengan hakikat ilmu yang pertama kedua terkait dengan dasar-dasar pemikiran mazhab yang ketiga terkait dengan proses pengalaman Al-Ghuzali mencapai kebenaran hakiki yang beliau ceritakan di Al-Munkit melalui proses perjalanan memasuki dari ruang-ruang kelompok-kelompok tertentu yang ingin mencoba ingin mencapai sebuah kebenaran atau pada kelompok-kelompok yang merasa sudah sampai kepada kebenaran ada kelompok-kelompok yang bertikai memperdebatkan kebenaran itu semua telah dimasuki oleh Al-Ghuzali dalam upaya apa? dalam upaya untuk mengukur kekuatan ilmu yang sejati diantara masing-masing dari pengalaman kelompok-kelompok tersebut termasuk diantaranya adalah dalam Al-Munkit ini juga dibahas penolakan Al-Ghuzali terhadap sikap taklit keberadaan pandangan Al-Ghuzali terhadap ilmu kalam dan pandangan Al-Ghuzali terhadap kelompok taklimiah termasuk juga yang luar biasa di luar dugaan kita sosok Al-Ghuzali yang kita kenal sebagai ulama tasawuf tetapi ternyata juga mampu memberikan satu kritik yang tajam kepada para filosof sehingga mampu menyampaikan atau mengungkapkan sisi-sisi negatif darah kepada para filosof atau pada filsafat di kajian Al-Munkit Madulal ini tentu kita akan ketemu juga dari penegasan Imamuna Sayyidil Imam Abu Hamid Al-Ghuzali terkait dengan keutamaan ilmu tasawuf termasuk juga cerita beliau berpaling dari Bagdad menuju Nesabur yang kemudian menghasilkan karya Al-Munkit Madulal ini yang pertama bagaimana pandangan Al-Abu Hamid Syekh Abu Hamid Al-Ghuzali tentang ilmu Al-Ghuzali memandang ilmu itu ada dua pandangan yang diterima yang kedua yang ditolak ilmu yang diterima menurut Al-Ghuzali ada ilmu lyakin ilmu yang menyingkap kegelapan makna hakiki sehingga menjadi jelas bagaimana relasi suci yang tersembunyi itu bisa menjadi terbuka ibarat ada sebuah hijab hijab itu terbuka sehingga hati menjadi terang benderang menatap cahaya Allah melalui hati menatap cahaya Allah melalui akal menatap cahaya Allah melalui kehendak dan sampai pada cahaya Allah melalui perjalanan rohaniah ini ilmu yang diterima yang sering disampaikan oleh beliau dengan istilah ilmu lyakin dan ilmu yakin inilah yang menghilangkan keraguan-keraguan seseorang dalam menjaga relasi suci dengan Allah dan menangkap keagungan Allah hadir di hadapan keharibaan Allah dan ilmu ini yang mengandung kebenaran yang tidak bisa ditolak sebagaimana yang diselaskan di dalam Al-Mungkid Wadul Al yang ini saya catat adalah ilmu ma'rifat dan ini hanya diperoleh melalui jalan mujahadah mukashafah kepada Allah kalau orang sudah mukashafah ini saya teringat si'ir dalam Manakib Syabdul Qadir Jilani orang yang sudah seperti ini sudah tidak mempertanyakan lagi Aina Allah Kaifah Allah sudah tidak seperti itu mengapa? karena Semuanya terhapus pertanyaan Kaifah Aina ini karena ada cahaya Allah yang kemudian memancar melalui cahaya ulama yang membawa ilmu yakin ini dan membuka kepada para santri untuk sampai kepada ilmu yakin ini atau ilmu ma'rifat ilmu yang ditolak ilmu yang ditolak adalah ilmu yang didasarkan atas hasil penginderaan dan hasil pemikiran akal semata ini banyak disalahpahami oleh kebanyakan orang dengan pernyataan Imam Muna Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali seperti ini seakan-akan banyak orang yang salahpaham Al-Ghazali itu menolak empirisme dan menolak rasionalisme bukan bukan seperti itu Al-Ghazali itu menerima empirisme sekaligus juga menerima rasionalisme tetapi tidak menjadi standar ukur kebenaran tidak menjadi acuan akhir mengukur sebuah kebenaran ilmu pengetahuan baik yang terkait dengan hal-hal yang fisika maupun terkait dengan hal-hal yang metafisika baik hal-hal yang terkait dengan kealaman maupun hal-hal yang terkait dengan apa yang di luar kealaman atau kesemistaan alasan Al-Ghazali cukup sederhana bahwa jalan menuju Allah memerlukan berbagai perangkat berbagai jalan yang sangat terjal sehingga tidak cukup hanya dengan penginderaan dan pemikiran akal itu tidak cukup artinya tanpa mengabekan akal tanpa mengabekan penginderaan karena memang kedua prinsip ini tidak bisa menjadi acuan tetapi ada jalan lain yang memang harus dilalui seseorang yang harus ditempuh seseorang untuk mencapai kebenaran hakiki ada jalan lain yang memang mau tidak mau harus lewat hidayat yaitu nubuwah yang diajarkan oleh para ulama makanya kalau orang sudah mencapai martabat sebagai seorang ulama selain prinsip yang sering disampaikan oleh para duat kita para da'i-da'i kita yaitu mereka yang tetapi selain prinsip itu orang yang sudah mencapai pada makam ulama itu betul-betul orang yang tidak jatuh kepada empirisme dan rasionalisme tetapi orang yang betul-betul bisa mengawal empirisme dan rasionalisme mengawal tidak berhenti disitu karena itu bukan jalan terakhir dalam suah perjalanan pencarian kebenaran di di muka bumi ini mengapa demikian karena empirisme dan rasionalisme itu masih menyimpan keraguan dan masih bersifat relatif sehingga tidak bisa menjamin telah sampai kepada kebenaran yang hakiki ini rispon Al-Ghuzali terhadap ilmu bagaimana rispon Al-Ghuzali terhadap mutakalimin batinnya falsafiah dan sufiah dari hasil pertemuan beliau di tengah masyarakat mutakalimin ini Al-Ghuzali membuat satu ringkasan bahwa rata-rata orang mutakalimin mengklaim sebagai pencari kebenaran yang memiliki otoritas atau keahlian dalam berpikir mereka merasa sudah mampu menyelidiki tag berdasarkan argumen-argumen tasi yang rasional ini simpulan Al-Ghuzali terhadap mutakalimin simpulan Al-Ghuzali terhadap batinnya masyarakat batinnya ini masyarakat yang dipahami oleh Al-Ghuzali seolah-olah telah meyakini bahwa kebenaran mutlak mereka didapatkan hanya bersumber dari imam maksum wah ini malah bisa menjadi hijab kalau dalam istilah kita dalam istilah awam kita tapi terlepas dari itu Al-Ghuzali yang jelas di dalam kitab ini membuat satu simpulan kelompok batinnya ini telah jatuh kepada satu kesimpulan bahwa kebenaran mutlak itu hanya datang dari sumber imam yang maksum kemudian ketika Al-Ghuzali masuk ke kelompok falsafiah membuat menemukan satu simpulan di kelompok ini telah terjadi sebuah apa arus pandangan yang menganggap gulungan ini adalah gulungan yang mencari kebenaran berdasarkan kebenaran dari logika dan bukti-bukti burhan bukti-bukti akal dan yang keempat Al-Ghuzali memasuki sebuah kawasan yaitu kawasan kelompok para sufiah yang dalam catatan Al-Ghuzali di Al-Mungkit ini disimpulkan kelompok ini adalah gulungan yang mencari kebenaran yang didasarkan berjalan muhabdorah musyahadah dan mukasafah menurut Al-Ghuzali ini pilihan beliau setelah berada dan melakukan riset di antara empat kelompok ini adalah bahwa dalam kontek menuju jalan Ma'rifatullah pilihan yang bisa ditemukan adalah melalui jalan sufiah karena mutakalimin menurut Al-Ghuzali termasuk kelompok batini termasuk kelompok falsafiah menurut Al-Ghuzali saya ulang lagi ini dikategorikan dalam relatifitasnya sendiri-sendiri jadi kebenaran yang dikategorikan dalam relatifitasnya sendiri-sendiri sangat subjektif sangat relatif atau sangat nisbi bagaimana neraca atau timbangan dari masing-masing kelompok ini menurut Al-Ghuzali menurut Al-Ghuzali dari empat kelompok ini telah membuat satu catatan penting yaitu tujuan ilmu kalam adalah untuk memelihara akhidah al-usunah dan yang kedua untuk mempertahankan kepercayaan akhidah al-usunah dari gangguan bit'ah kemudian kemudian dua kelompok ini dipahami oleh Al-Ghuzali telah membuat satu prinsip tujuan pembelajaran yaitu dengan menggunakan sebuah dasar pemikiran yang diambil dari lawannya yang kedua menyusun keterangan dan argumentasi secara sistematis dan logis berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ini dari catatan Al-Ghuzali mengkaji kelompok mutakalimin hal yang diperlu dari pendekatan ini adalah ini menurut Al-Ghuzali kurang memiliki kegunaan dalam konteks disiplin ilmu doruri tentu saja Al-Ghuzali sebagai orang yang menekuni disiplin ilmu ini itu belum mendapatkan kepuasan fundamental dan menyembuhkan skeptisism yang dirasakannya kita tahu Al-Ghuzali salah satu diantara imam besar yang secara terus terang telah menyampaikan pengalaman skeptisismnya pada titik inilah Al-Ghuzali merasakan bahwa ilmu kalam belum bisa menjawab skeptisism yang dirasakan oleh Al-Ghuzali yaitu keraguan yang dirasakan oleh Al-Ghuzali untuk mencapai sebuah keyakinan yang total merasakan eksistensi seorang hamba dihadapan Allah dalam kehidupan di tengah lingkungannya justru yang setelah mempelajari ilmu kalam ini yang dirasakan oleh Al-Ghuzali dalam konteks menjaga relasi hubungannya dengan Allah itu sebeguna yang diakil oleh Al-Ghuzali merasa terhalang oleh batasan pandangan-pandangan yang bersifat argumentatif atau taklit kepada para mutakalimin pada titik ini tapi bukan berarti Al-Ghuzali tidak melewati pembelajaran ini ini salah satu catatan Al-Ghuzali yang memungkinkan juga mau tidak mau sebagai proses perjalanan keilmuan tidak ada salahnya kita mempelajari ilmu kalam tapi memang tidak boleh berhenti di sini ada jalan yang lebih bisa meyakinkan seseorang sebagaimana yang disodurkan oleh Al-Ghuzali dalam Al-Ghuzali yaitu ilmu yang mengajarkan kepada kita untuk bisa muhadur muqashafah musyahadah yang ini sering kita sebut sebagai jalan sufi